Pengukuhan dan rapat kerja Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Indonesia atau BAPOPSI Kota Batam periode 2021-2025 digelar pada selasa pagi di lantai 4 kantor wali kota Batam. Selain dihadiri pejabat pemerintah kota Batam, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua BAPOPSI Provinsi Kepri. Zulkarnain yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam dilantik menjadi Ketua Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Indonesia atau BAPOPSI periode 2022-2025. Pelantikan Ketua BAPOPSI ini disjalankan dengan rapat kerja BAPOPSI Kota Batam. Dengan pelantikan ini, pengurus BAPOPSI Kota Batam harus bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan dijalankan nanti. Untuk meningkatkan prestasi olahraga pelajar, selain menggelar kegiatan olahraga secara berkelanjutan, sinergi dengan BAPOPSI Provinsi Kepri harus dilakukan. Dengan demikian, prestasi olahraga pelajar di Batam diharapkan dapat sampai tingkat nasional dan internasional. Dan menunjukkan dalam hal penembangan organisasi dan diperlumuskan dalam rapat kerja nanti. Pada prinsipnya, kami penurus bapopsi provinsi Kepri akan selalu siap bersinergi dengan penurus bapopsi Kepri akan selalu siap bersinergi. Dengan penurus bapopsi Kepri akan selalu siap bersinergi dengan penurus bapopsi Kepri akan selalu siap bersinergi. Kepri akan selalu siap bersinergi dengan penurus bapopsi Kepri akan selalu siap bersinergi dengan penurus bapopsi Kepri akan selalu siap bersinergi. Dalam menjalankan program bapopsi Kota Batam. Selain itu, dalam waktu dekat ini bapopsi akan segera menggelar bapopsi CUP bagi pelajar TK sampai kelas 6 sekolah dasar. Serta pekan olahraga pelajar atau Popkop untuk anak SMP hingga SMA. Pekan olahraga pelajar tersebut merupakan ajang seleksi atlet pelajar yang akan dibina untuk mengikuti ajang olahraga yang lebih tinggi. Pertama, tentunya kami akan mencoba untuk memelekan pelajar kota Batam yang selama ini mungkin vakum, selama dua tahun lebih Pak Alia, apoksi belum terbentuk. Dalam waktu dekat, kita ada program Batam Mas. Jadi Batam Mas ini sengaja kita gulirkan kepada pengurus, untuk itu coba kita rapat kerjanya. Kenapa kami sampaikan Batam Mas? Karena ini semua atlet ini pasti akan menuju ke namanya medali emas. Nah tentunya dari ini kita akan sondingkan kepada adik-adik pelajar. Bukannya tidak boleh memarai perunggu atau pera, tidak. Tapi pasti tujuan utama dan akhir daripada prestasi pelarga adalah emas. Itulah kami buat namanya program Batam Mas. Dengan beberapa program yang akan dijalankan Bapopsi Kota Batam, diharapkan mampu membangkitkan semangat pelarga pelajar dan bisa melahirkan atlet berbakat lebih banyak lagi. Bangun Silendra melaporkan dari Batam.